Nang-nang sawi di bawah pohon kedondong saya berulang diri nama saya suhari biasa dari sholat selawat dan silat jadi utama kita sholat sholat selawat baru kita sholat selawat baru kita sholat jadi orang betawi itu jangan betong-betong betawi silat nggak bisa cuma sekali baru dibetak eh udah kabur makanya kita senyum bakal jadi orang betawi walaupun sebatu-batu yang betawi insya Allah agama masih ada dari kita kita sebatu-batu itu jadi perempuan jangan macam tapi insya Allah kalau agama itu masih ada kita sewaktu-waktu kita eh sabar apa sadar pasti kita bisa menjalankan agama di atas pombang gedong ada ulet nggak bergigi kalau emang bau-bau nggak jadi orang di atas pombang gedong jangan lupa sholat dan duduk mengaji setelah sholat kita bener ngaji kita bener kalau yang lain-lain insya Allah dari itu ya kurusan kita dunia beres semuanya jadi harus kita tingkatkan sholat sholawat mengaji itu karena jadi pedoman kita dan segala urusan insya Allah dengan kita kedepati mengedepakan itu urusan insya Allah diberesin semuanya nah saya ini bukan dari Ormas bukan dari eh apa namanya organisasi Toyoyesan saya anak gedong yang apa namanya penuhi terutama sama anak yatim jadi awal pun nama apa yang dibilang ya perkumpulan grup-grup SP Conjak Berkah Niaga namanya itu di epi nah itu anggotanya sekarang ngelang lebih sekitar 2.000 orang lebih itu baru sekitar 5 bulan itu tadi pedang-pedang itu saya bikin program jodat pedulian ini jadi cbn atau cpy dari situ saya ambil per orang 20.000 tiap bulan Alhamdulillah sekarang udah ada 100 di 186 nantur dan sudah berjalan tiga bulan itu 125 orang lima wilayah udah kebagian semua Alhamdulillah periyatim 100.000 dan insya Allah udah jangka panjang itu nanti saya semakin banyak sebuah produk nambah kuota yatim dari itu saya bawa nama gedong sebuah produk nambah kuota yatim dari ini saya harapkan yang saya cita-citakan dari UKDM saya pernah melaporkan juga untuk Pak Lura mengenai wadah ini ternyata Pak Lura responnya kurang nah kebetulan Pak Dari ketika maren mengetukkan saya langsung dukung saya suruh support saya harus dorong harus dibentuk secepatnya Alhamdulillah pada itu berasal sama makanya di hari ini sejarah mau digedong bahwa hari ini telah terjadi peristiwa yang luar biasa ya betul dari segala yang terlalu menjadi satu sejarah ya mudah-mudahan dengan terbentuknya rumah gedong ini kedepannya segala permasalahan bisa diselesaikan disini malah salah ekonomi kita barang-barang biar kayaknya barang-barang juga Pak ya mungkin kita pun tidak berlama-lama lagi karena waktu juga sudah asal ataupun ini biar kita kasih kesempatan buat Pak RW saya yang ada juga bagian dari BK BKB yang dimana eh BKB 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 dari yang berurahan gedong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini mengenai kegiatan apa yang diniakkan oleh Bapak Dewan Kota saya sangat mendukung saya sangat mendukung hanya tambah dari saya mungkin kalau ada masakan-masakan Betawi nih diundang orangnya diundang ya mungkin Mbak Benahi tahu nih kalau nyak tayu itu nenek saya luarang apa Pak Lopis sama Apem ya Iya awal kesadarannya saya untuk untuk mengangkat kampung gedong ini ya ini karena waktu lagi yang viral yang jembatan kuning itu orang itu yang katanya apa jembatan itu gua itu lantas ada ada statement dari dari kampung sebelah kalau misalnya jembatan kuning itu bukan bukan sekaligus namanya kita belum punya nama jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama saya berterima kasih kepada seluruhnya yang hampir hari saya bangga sekaligus terharu saya ini sebenarnya anak Betawi yang kehilangan sejarah dan budayanya di kampung gedong terutama ya jadi dari situ saya terinspirasi membuat sebuah channel namanya SNB Project itu bicara tentang sejarah dan budaya dan saya memulainya dari kampung kita sendiri saya gali gedong saya gali condek itu luar biasa bang ternyata sejarahnya luar biasa secara sejarah budaya Alhamdulillah saya ketemu Bapak Benai Sofian yang akhirnya memberikan banyak informasi bahwa kebudayaan Digitbang itu masih ada Alhamdulillah nah saya kepingin di tim ini punya program yang sinergi dengan sejarah dan budaya oleh sebab itu saya mendukung penuh programnya Bang Dany karena kita punya satu isi yang sama yaitu bikin situs itu jadi ikonnya nampung gedong harus jadi mau ada SK atau nggak ada SK harus jadi terima kasih terima kasih terima kasih